Sebuah pasar sore Ramadan di Yogyakarta selalu menjadi tujuan warga Yogyakarta setiap Ramadan. Bahkan pasar sore Ramadan Kauman telah bertahan hampir tiga dekade. Pasar ini berada di sebuah gang sempit dengan lebar 2 meter dan panjang sekitar 150 meter. Lokasinya berada di RW10, Kelurahan Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Sekitar 50 pedagang menjual berbagai makanan khas Ramadan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Salah satu yang menjadi khas di pasar ini adalah kicak yang dibuat dari ketan dan dipadu parutan kelapa, gula putih, nangka, dan daun pandan. Nikmatnya rasa manis dan gurih bisa dinikmati siapa saja karena seporsi kicak hanya seharga 2.500 rupiah saja. Sudah ada korespondensian Indonesia Hendrawan Setiawan di pasar Koman Yogyakarta. Hendrawan, selain tadi kicak, apa lagi makanan khas di pasar, di pasar Koman sana? Ya, selain kicak ada beberapa makanan khas Yogyakarta yang ada di sini, ada juga celorot, ada kipo. Tapi sebelum kita ke situ, dan saya tunjukkan, ini adalah suasana di pasar sore Ramadan Koman. Kira-kira panjangnya sekitar 150 meter, kalau di ujung jalan sana itu adalah ujung jalan yang tidak jauh dari kawasan 0 km Yogyakarta. Sekitar setengah kilo saja dari situ, Anda berjalan kaki bisa datang ke pasar Koman. Dan ini sampai dengan ujung jalan sebelah sana, di belakang saya, ini hanya lebar 2 meter saja. Jadi ini seperti gang senggol, karena setiap lewat kita harus bersenggolan dengan orang-orang yang lain. Dan kalau makan apa saja ada banyak sebenarnya, selain ada kicak, ada juga berongkos koyor misalnya, kemudian garang asam ayam. Bu, saya tadi sudah pesan sama Bu Utuk Kinem, kicak, seperti apa Bu? Kicak saya boleh lihat Bu? Kicak ini adalah makanan khas yang selalu dicari ketika pasar sore Ramadan Koman ini digelar setiap tahunnya. Sudah hampir 3 dekade ini pasar ini ada, hanya di awal dengan 4 orang pedagang dan kemudian sekarang sudah hampir 50 lebih. Nah, ini dia kicaknya. Iya. Terima kasih. Kira-kira seperti ini, yang dinamakan kicak ini adalah makanan yang menggunakan ketan, lalu ada parutan kelapa, gula, putih, santan, dan ada yang berwarna kuning adalah nangka. Ini yang menjadi ciri khas dari kicak. Nah, selain kicak, yang menarik juga adalah ada juga makanan khas lain yang ada di sini, yaitu yang dinamakan celorot. Mas Yono, tadi saya sempat berbicara dengan Mas Yono. Mas Yono, ini isinya berapa Mas Yono? Celorot ini. Ini isinya 10, harganya 12 ribu. Artinya kalau sebenarnya ini sangat murah. Satu ini, kalau dipisah satu-satu harganya 1 ribu dua ratus. Kalau sekali makan digigit dua kali, satu kali digigitan 600 rupiah ya Mas. Ini kira-kira yang dinamakan celorot. Nah, ini adalah salah satu makanan juga yang menjadi khas ketika pasar sore Ramadan di Yogyakarta. Tidak hanya di daerah kauman, namun juga di pasar sore Ramadan lain yang ada di Yogyakarta ini. Ada beberapa tempat sebenarnya. Dan melihat pertumbuhan jumlah pasar sore Ramadan dan ngabugurit yang terus meningkat dari warga masyarakat, menurut perbincangan saya dengan beberapa pedagang, memang jumlah pembeli yang berada di pasar sore Ramadan ini menurun. Ini bisa jadi karena di Yogyakarta semakin banyak pasar sore Ramadan yang menyajikan makanan-makanan khas yang berasal dari Yogyakarta maupun makanan-makanan modern lainnya pun. Ya, kelihatan enak-enak dan nikmat sekali ini makanan khas berbuka puasa di Yogyakarta. Terima kasih, Hendrawan Setiawan.